Pasar Grosir Fashion Kapasan Surabaya dipadati pengunjung. Jumlah pengunjung meningkat hingga 80%. Ya betul sekali Ferdi dan Pemirsa, ini gamis, abaya, sarung, dan baju koko menjadi incaran pengunjung. Sebagai pasar Grosir Fashion, pasar tradisional Kapasan Surabaya, jelang Ramadan dan Lebaran selalu dipadati pembeli. Pembelian jumlah besar atau grosiran untuk dijual kembali seragam keluarga maupun untuk dibagikan. Mukena, sarung, baju koko, gamis, dan abaya paling banyak diminati. Abaya, 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 bu. Ini paling rame ya mbak? Ya, paling rame sayang ini. Paling terviral. Ya karena memang modelnya ini abaya ya. Abaya. Pas ya dibuat Ramadan sama hari raya. Segini berapa? 75 muram ria. Tapi biasanya orang nyari warna putih? Putih ada. Ini 75 harga ecer apa Grosir? Grosir sayang. Kalau eceran beda 10 ribu. Oh gitu? Iya. 85 jadi abaya bu, abaya bu. Ini bu. 75. 75 bu. Ada warnanya banyak, 10 warna. Sempat terpuruk saat pandemi kemarin, para penjual mengaku Ramadan ini sudah ada kenaikan omset penjualan dibandingkan hari biasa. Ya untuk ini mau menjelang Ramadan ini kurang lebih 50 persen naik. Sarung, ya baju koko gitu. Sejalan dengan itu, para pembeli yang sebagian besar untuk dijual lagi juga mengaku kenaikannya berkisar 50 persen dibandingkan dengan hari biasa. Meski begitu, ini belum menyamai omset sebelum pandemi kemarin. Jual lagi soalnya. Itu ini keadaannya tambah parah ya. Masih parah, masih belum pulih. Masih lumayan pandemi kemarin. Masih lumayan pandemi itu daripada sekarang. Ekonominya itu merosot. Pihak pengelola pasar memprediksi puncak kepadatan masih akan terjadi dua minggu jelang lebaran. Kalau untuk puncak menyambut Ramadan ini, satu minggu sebelum hari ini sudah mulai rame. Nanti kira-kira tiga hari ke depan, mulai besok itu mulai berkurang. Rame-nya lagi nanti dua minggu sebelum hari raya. Setelah mereka mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kalau ini mungkin masih persiapan untuk dari luar kota cadangan stok aja untuk di toko mereka. Oh bisa sampai 80 persen ini. Satu minggu ini 80-an sampai 90 persen. Pembeli pasar kapasan Surabaya tidak hanya dari sekitar Surabaya saja, tapi juga dari daerah Indonesia Timur. Wida Subianto di Dini Suwandani, Surabaya, Jawa Timur.